Sumatera Barat terkenal dengan rendang khas, tapi ternyata banyak kuliner Sumatera Barat yang belum terekspos seluas. Dalam merayakan Hari Pers Nasional, puluhan peserta berlomba mengangkat kembali hasanah kuliner dari wilayah di Sumatera Barat. Ya, misalnya di dalam perayaan Hari Pers Nasional 2016 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat ini, tentu kurang afdol kalau misalnya kita tidak melihat-lihat masakan dan juga hasanah kekayaan masakan yang ada di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang ini. Tidak hanya rendang, ternyata Sumatera Barat sangat kaya dengan ragam kulinernya. Dalam lomba memasak yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat ini, para peserta diharuskan menggunakan cara tradisional agar cita rasa masakan tetap terjaga. Para peserta juga harus membawa masakan khas dari wilayahnya masing-masing, sehingga kuliner yang dihidangkan pun beragam dan beda satu sama lain. Hari ini adalah tema untuk menggali kearifan lokal masakan-masakan yang tradisional di Sumatera Barat. Nah, ada beberapa daerah yang tergabung di sini, yaitu ada dari Agam, Bukit Tinggi, Payakumbu, kemudian Pesisi Selatan, dan Padang sendiri sebagai tuan rumah. Jadi masakan-masakan ini sudah lama yang sudah kita kenal, tapi tidak dimunculkan kembali. Jadi kita mengadakan festival ini tujuannya menggali bagaimana makan ini muncul kembali ke rumah-rumah yang kita hidangkan di rumah-rumah. Tujuan dari perlombaan ini adalah menunjukkan kembali kekayakan khas anak kuliner dari Sumatera Barat yang banyak belum diketahui masyarakat. Sehingga lewat perayaan Hari Pers Nasional dan kegiatan ini, masakan yang sebelumnya tidak sepopuler rendang dan gulai ikan, namanya akan turut terdongkrak. Itu jadi tuh Mirsa, mantap ya Bu ya. Nah itu Mirsa, jadi di Hari Pers Nasional ini, selain menampilkan tentunya kajian-kajian dan juga mengenai dunia pers, ini juga akan mengangkat kebudayaan dari tempat penelenggaraan acara Hari Pers Nasional 2018, yaitu di Padang Sumatera Barat. Jadi ternyata masakan Padang itu tidak hanya sekedar rendang dan juga gulai, tapi banyak sekali yang perlu digali dan juga ditonjolkan. Nah, dalam acara ini lah, kemudian hal itu ditonjolkan dan juga diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tezaraiti atau pribadi, Berita 1, Padang, Sumatera.